Pemirsa aksi heroik dilakukan sejumlah siswa sekolah berseragam prabuka di Kemayoran, Jakarta Pusat. Tanpa pikir panjang, mereka mengejar bahkan merengkus seorang pria yang diduga penjamret tas milik seorang ibu pejalan kaki. Dari rekaman video, nampak sejumlah siswa sekolah berseragam prabuka berupaya mengamankan seorang pria diduga pelaku penjamretan di jalan Letjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat. Meski sejumlah warga dan pengendara berusaha menghakimi pelaku, namun para siswa prabuka terus mencoba melindungi pelaku agar tidak bawa pelur. Peristiwa berawal, terduga pelaku jampret kabur usai merampas sebuah tas milik seorang ibu. Aksi kedua pelaku yang dipergoki sejumlah siswa berseragam prabuka membuat para siswa langsung mengejar terduga pelaku. Satu pelaku berhasil marikan diri, namun satu pelaku berhasil ditangkap para siswa. Dibantu sejumlah warga, pelaku langsung diamankan ke sebuah pos keamanan khawatir menjadi bulan-bulanan masa. Di luar, ini ada dua orang, jampret, ibu-ibu, mungkin dari jalur cepat. Terus yang jampretnya lari ke motor, orang yang gak dikenal lari langsung naik motor yang lain. Ini yang jampret yang satu lagi lari kemari bang gitu, diudak-udak sama anak sekolah gitu. Pria terduga pelaku jampret itu langsung diamankan ke pose kemayoran Jakarta Pusat untuk diperiksa polisi. Dari Jakarta Pusat, Randi Sanjaya melaporkan.